Pendekar Latah Jilid 59. Walau sudah mencabut Cengkong Kiam namun Song Kiao Ji tahu dirinya bukan tandingan kedua busu Mongol, melihat suaminya lompat turun ke jalan raya, segera dia pun ikut melompat keluar bergabung dengan suaminya. Sementara sebatang sumpit sambitan bulim Tian Kiao yang lain menyamber ke arah busu berwok, busu ini keraskan lengan baju, keret lengan bajunya berlobang, sumpit terus melesat menyerem pecidatnya menancap di atas dinding. Karena hampir terluka busu berwok menjadi gusar, makinya melukai orang dengan senjata rahasia, terhitung orang gagah macam apa. Busu Tun mendengus, jengeknya berdiri. Kalian menghina perempuan, terhitung laki macam apa pula? Bagus, tadi kau menyuguh arak kepada orang, sekarang terimalah arak suguanku. Dimana dia buku mulut seulung arak segera menyembur dari mulutnya. Setengah guci arak yang tertelan ke dalam perut busu Tun kira nol kati beratnya, jauh lebih banyak dari sepoci arak yang disedut oleh busu berwok itu, sudah tentu. Kekuatan semburan arak busu Tun pun bukan buatan besarnya. Tersipu busu berwok kerjakan kedua telapak tangannya menepuk ke depan, angin menderu arak seketika berhamburan keempat penjuru. Walau pukulan busu berwok amat dasyat, paling dia hanya mampu bikin semburan arak itu berhamburan seperti air hujan, tak urung badannya kecipratan juga beberapa tetes, untung dia mengenakan mantel kulit berbulu tebal, namun demikian dia rasakan badannya sakit pedas seperti kena pelor, pakaiannya berlobang seperti sarang tawon. Karena begitu lebat hamburan arak semburan busu Tun sampai pandangan busu berwok menjadi kabur dan mat menjadi sakit pedas, untuk menyelamatkan diri, terpaksa dia tiru kera, toheng liang melompat keluar dari jendela. Toheng liang suami istri masih berada di jalan raya, melihat busu berwok melompat turun, kontan dia papaki dengan tusukan pedang, busu berwok masih belum bisa membuka matanya yang pedas namun mendengar senjata menyember. Segera dia ayun telapak tangannya menyempuk pergi pedang toheng liang, namun gesit sekali toheng liang melangkah melingkar seraya membalik badan, tahu dia merangsak pula dari arah samping, sementara Song Kyaoji keluarkan sepasang li uyap tu, bersama suaminya mengeroyok busu berwok. Melihat temannya dipaksa lompat turun oleh semburan arak, busu muka halus menjadi kaget, segera dia maju mencegat busu Tun bentaknya. Jangan tak kabur, rasakan pukulanku, telapak tangan kiri sedikit tertekuk tangan kanan menggaris bundar terus disurung ke depan. Busu Tun menghembuskan napas raya membentak, telapak tangannya membelah keluar, maka terdengarlah suara gemuruh dari bentrokan adu tenaga dasyat. Busu Tun menggunakan Kim Kong Chi yang kekuatannya dasyat namun dengan merangkap kedua tangannya, busu mongol ini mampu memunahkan damparan kekuatan dasyat pukulan busu Tun. Walau iwekangnya setingkat lebih asor, namun busu muka putih menggunakan ajaran perguruan, gerakan kedua tangannya mengandung tenaga lemah dan kuat yang berlawanan, satu sama lain saling mengikat, maka secara baik dia berhasil patahkan pukulan dasyat busu Tun. Belum lagi tangan kanan ditarik mundur, busu Tun susuli lagi dengan serangan tangan kiri, gelombang pukulan yang dahulu dilandasit pukulan susulan, maka kekuatannya laksana damparan gelombang pasang, gelombang yang satu lebih dasyat dari gelombang yang lain. Busu muka halus menggerakkan tangannya membundar seperti gelang, setelah mematahkan beberapa jurus namun tanpa kuasa dia pun terdesak mundur mepek dinding oleh pukulan busu Tun. Setelah aduk pukulan beberapa gebrak tiba busu Tun, membentak. Pernah apa kau dengan Ibu Inho Akib? Melihat orang sudah tahu asal usul dirinya, maka busu muka halus tertawa dingin. Di Tianlong niakau melukai suteku, kini tiba kesempatan aku menuntutkan balas sakit hatinya. Kiyayanya busu muka halus ini adalah Ji Suko Ibu Inho Akib yang bernama Umong, yang berwok bernama Uji, Sam Suko Ibu Inho Akib. Waktu busu Tun dan Bulim Tian Kiao memasuki warung arak ini, kebetulan mereka lewat di jalan seberang. Mereka menerima tugas dari Timu Jin sebagai duta dari Mongol menuju ke Taitoh untuk menyerahkan surat kepercayaan. Setelah terluka Ibu Inho Akib merawat lukanya di Tianlong niak, Tai Bi dan Li Ugo Anka merawat dan menjaganya, sementara Bing Chiu Xiang Jin menuju ke Mongol untuk memberi kabar kepada Chun Seng Ho Atong, kebetulan di tengah jalan Bing Chiu Xiang Jin bersuah Umong dan Uji, maka mereka tahu akan kejadian yang menimpa sutek mereka di Tianlong niak. Sudah tentu bagaimana bentuk muka dan perawakan Busu Tun dan Bulim Tian Kiao ada digambarkan oleh Bing Chiu Xiang Jin. Waktu jalan di jalan raya di sebiang sana mereka melihat Busu Tun dan Bulim Tian Kiao mirip dengan orang yang digambarkan oleh Bing Chiu Xiang Jin, maka sengaja mereka meluruk ke atas warung arak, apalagi melihat Kero minum Busu Tun yang luar biasa, kalau tidak punya iwakang tinggi takkan mungkin bisa melakukan maka mereka lebih yakin bahwa kedua orang ini adalah orang yang pernah melukai suteknya. Sengaja mereka cari gara lebih dulu untuk memancing Busu Tun dan Bulim Tian Kiao turun tangan, sekali turun tangan Busu Tun bikin Uji terdesak keluar jendela, terpaksa Umong turun tangan melawannya. Di antara lima murid Chun Seng Ho Atong, kepandaian murid tertua paling tinggi, Ibon Ho Akib sebagai murid penutup nomor dua, Umong sebagai Jisuko, namun kepandaiannya nomor tiga tapi karena latihannya lebih matang, maka tidak gampang Busu Tun hendak mengalahkan dia, sepuluh jurus permulaan Busu Tun menggempur dengan Tai Lik, Kim Kong Chiang, namun Umong dapat mematahkan dengan bentak, maka mereka setanding. Dengan seru mereka berhantam di ruang yang pernah sesak meja kursi maka keadaan warung arak ini menjadi porak-poranda, meja kursi dan piring mangkok hancur lebur. Tamu yang makan minum sudah sifat kuping, tiada satupun yang membayar. Pemilik warung sembunyi di pojokan dengan gemetar, demi mempertahankan nafkahnya, dengan takut dia menjura dan minta dengan suara gemetar, cuan kalau berkelahi silakan di luar saja, kalau dilanjutkan warungku ini bakal amruk. Bulim Tian Kiao tersenyum dia keluarkan sekeping uang mas ditaruh di meja kasir, katanya tertawa. Uangku ini tentunya cukup buat ganti segala kerusakan, lalu dia berpaling dan berseru dengan berseloroh. Bu Heng, berhantamlah di bawah saja, kalau warung ini amruk, uangku tidak cukup buat ganti kerugiannya. Dalam pada itu Toheng Liang suami istri tengah berhantam sengit dengan busu berwok, gerakan telapak tangan busu berwok laksana tabasan golok entah membelah, menakan, menepuk mencengkram atau pegang, gerakannya lincah mengikuti serangannya, setiap gerakan kaki tangannya selalu membawa deru angin kencang. Walau ada meyakinkan Gun Go Anit Set Keng namun iwekannya jelas bukan tandingan busu tun namun jauh lebih unggul dari Toheng Liang suami istri. Akan tetapi sebagai murid tertua Teng Hel Yong, walau kepandainya belum setingkat kelas 1, ilmu silatnya juga tidak rendah, permainan pedangnya dasyat dan keras. Sebaliknya sepasang li'uyap, Tsu Song Kiao Ji panjang pendek gerak-geriknya lincah cekatan, serangannya aneh dan banyak perubahannya, kerja sama suami istri ini rapat dan serasi, walau lebih unggul namun dalam waktu debat tidak gampang busu berwok ini mengalahkan kedua lawannya. Melihat Toheng Liang suami istri terdesak, Bulim Tian Kiao segera tampil ke depan, katanya. Bedebah ini ada sedikit perselisihan dengan aku, silakan kalian mundur, biar aku yang melabraknya. Di atas loteng tadi busu berwok ini kecundang oleh Bulim Tian Kiao, kini melihat orang turut campur, bangkit amarahnya, bentaknya, memangnya aku ingin membuat perhitungan dengan kau. Bulim Tian Kiao tertawa, apa ya? He he, memang aku hendak melabrakmu bukankah tadi kau katakan aku hanya membokong dengan senjata rahasia, nah kini biar aku belajar dengan kepandayanmu, berapa sih kemampuanmu? Seperti pembidik menarik busur di atas kuda, busu berwok menggenjot dengan tangan kiri, sementara telapak tangan menampar dengan dasyat sedikit berkelebat. Bulim Tian Kiao menyusup lewat dari samping orang, dengan enteng seperti tak acuh dia balas menyerang dua kali. Busu berwok menggerung keras tenaga pukulannya ternyata kena dibendung oleh Bulim Tian Kiao, seperti damparan gelombang pasang yang dibendung oleh tanggul sehingga terdorong balik. Gerakan Bulim Tian Kiao tadi kelihatannya enteng tidak acuh, namun merupakan permainan Lokyeng Chiang Hoat ciptaannya yang paling lihai, Lokyeng Chiang Hoat mampu digunakan mengatasi kekerasan, tenaganya lembut laksana sutra, namun kekuatan yang terkandung di alamnya laksana panah yang bisa menembus jantung orang. Untung busu berwok ini sudah punya dasar latihan Gun Goanit Set Keng maka dia tidak terluka. Sekonyong Bulim Tian Siao menyelingap maju, dengan jurus Wan Kiong Sia Tiao, menarik busur membidik Raja Wali, dia menutup kedada busu berwok jurus ini sekaligus diagunakan kekuatan lunak dan keras, ada isi dan gertakan pula, seperti menjodoh mirip menekan kedatangannya secepat kilat. Jelas busu berwok takkan sempat berkelit, mainan juga tak mampu merabah kera, tutukan ini, terpaksa harus adu kekuatan, sigap ia miringkan badan, tenaga dikerahkan terus menabas dengan kekuatan besar, sebetulnya busu berwok sudah perhitungkan dengan matang. Dia mampu menutup hiat Sonia, paling dia hanya sedikit terluka, jiwanya tidak sampai melayang tapi pukulan besar lawan himpun mengecil menjadi sebesar ibu jari. Jika lau bulim Tianqiao kena tabasan dengan telak, tulang lengannya juga pasti patah. Di luar taunya bahwa permainan lokyeng Chiang Hoat punya perubahan sukar dijajagi, begitu dia menabas, tau telapak tangan kiri bulim Tianqiao sudah menerobos masuk lewat bawah sikutnya, menggempur ke lambung kanannya. Karena busu berwok menabas dengan miringkan badan, maka lambung sebelah kanan menjadi kosong tidak terjaga, untuk meluputkan diri lekas busu berwok gunakan gerakan membungkuk menandur dahan pohon, sekaligus tebasan tangannya beralih untuk mengisi kekosongan lambungnya yang tidak terjaga. Begitu tutukan bulim Tianqiao tiba, busu berwok pinjam tenaganya terus bersalto tiga tombak jauhnya, bium jatuh berdentam di tengah jalan raya. Walau terjungkal roboh, namun dia berhasil menghindarkan tutukan bulim Tianqiao. Memang hanya dengan kera berkelit yang dialakukan ini baru dia bisa menghindarkan serangan pukulan dan tutukan jari bulim Tianqiao. Memang tidak sampai terluka, namun dikalahkan dengan mengenaskan. Segesit ikan lelem letik busu berwok melompat bangun, serunya gusar. Hari ini kalau bukan kau yang mampus, biar aku yang gugur, sembari mencabut gelolok laksana binatang buas yang terluka, dia menubruk maju lagi dengan kalap. Bulim Tianqiao tertawa katanya. Eh, belum kapok, baiklah ku hadapi permainan senjatamu, segera dia keluarkan seruling yang tergantung di pinggang untuk menyampuk bacokan gelolok lawan. Ilmu tutup dengan seruling bulim Tianqiao merupakan ajaran tunggal bulim yang tiada duanya, di samping bisa juga digunakan sebagai pedang, malah dari dalam seruling jade ini bisa disebubui keluar sejalur hawa hangat yang bisa melukai orang pula, begitu ditangkis teng seruling bulim Tianqiao tidak kurang suatu apa, sebaliknya golok melengkung busu berwok tertolak pergi, tajam goloknya malah gumpil. Nah tau kelihayanku goda bulim Tianqiao. Sembari gerakan seruling dia mendesak maju, langkahnya seperti ceng coreng menutul air, gerakannya seperti air mengalirawan mengembang, bajunya mi lambai, gerakannya lembut dan wajar tapi kelihatan gagah, di mana serulingnya bergerak selalu mengincar hiat su penting. Semula busu berwok menyangka sekali bacok dia bisa kutungi seruling orang, baru sekarang dia maaf bahwa senjata lawan adalah barang mestika. Gaman sendiri jelas bukan tandingan ilmu tutup lawan pun aneh dan menakjubkan, lebih sulit dilawan lagi. Busu berwok sudah kerahkan seluruh tenaga dan tumplek segala kemahirannya, namun dia hanya kuat bertahan tahun 1930-an jurus, keadaan terdesak semakin keripuhan, dalam waktu dekat terang terkalahkan juga. Di gelanggang sana busu tun adu pukulan dengan umong, lambat lawan dia pun unggul di atas angin. Kepandaian umong jauh lebih tinggi dari sutenya busu berwok, kekuatan sepasang pukulannya juga satu lunak yang lain keras, keduanya bisa saling mengisi dan bertautau, dalam permainan menggunakan tenaga memunahkan tenaga dia cukup ahli. Pukulan gencar busu tun yang hebat memang bikin dia keriputan mempertahankan diri, namun dalam waktu singkat sulit juga mengalahkannya. Pada detik kedua busu Mongol ini bakal terjungkal kalah, tiba terdengar suara gemuruh dari derap kuda yang membedal datang seribut hujan badai. Waktu busu tun angkat kepala, dilihatnya serombongan pasukan kim tengah membedal datang, seorang perwira yang pimpin barisan ini membentak. Perampok yang bernyali besar berani menghina dan kelahi sama duta Mongol yang bersahabat. Hayolah tangkap empat perampok yang kurang ajar. Waktu pertempuran terjadi orang yang lalu-lalang sudah menyingkir, toko sepanjang jalan ini pun beramai tutup pintu, namun bulim Tian Kiao labrak busu berwok ini di pojokan jalan raya yang menembus ke sebuah gang kecil, maka perwira barisan kim ini hanya melihat punggungnya. Celaka adalah toheng liang berdua yang berdiri di ujung jalan, mereka keterjang dulu oleh barisan berkuda ini. Bulim Tian Kiao cecar lawan tiga jurus mendesaknya mundur, tiga tindaki sekonyong dia tiup keluar sejalur hawa hangat, hawa panas meluncur bagai panah busu berwok itu sedang gentayangan mundur, maka dengan telak dia tertiup hawa hangat ini, kontan bukannya panas membara seperti dibakar, betapa tangkas gerakan bulim Tian Kiao kena serulinya dengan telak menutuk hoan Tiao Hiat. Busu berwok ini menjerit keras terlempar tiga empat tombak, kali ini dia roboh setelah tertutup Hiat Sonia, maka jatuhnya jauh lebih keras, saking kesakitan dia meringis dan tak mampu bangun lagi. Setelah merobohkan lawannya pelan bulim Tian Kiao membalik badan, katanya tertawa dingin. Saudaraku yang baik, untuk apa kau kemari? Hektometer, hektometer, tak nyana kesamplok dengan aku di sini bukan? Kedudukan pengeranku sudah ku berikan kepadamu. Memangnya apa pula yang kau inginkan atas diriku? Kiranya perwira yang pimpin barisan berkuda ini bukan lain adakah tem siing? Atas perintah raja dia ditugaskan menyambut duta Mongol 300 li di luar kota raja dengan segala kebesaran. Mendadak berhadapan dengan saudara tua yang paling ditakuti ini, keruan tem siing kaget setengah mati, tanpa berani bercuit lekas dia tarik kendali membedal kodanya memasuki sebuah gang, anak buahnya semua kenal baik bulim Tian Kiao, kalau seng pimpinan menyingkir sudah tentu mereka pun beramai mengundurkan diri, sedikit kekacauan ini digunakan baik oleh bulim Tian Kiao, sekali lompat dia merebut seekor kuda, demikian pula toheng liang suami istri sudah merebut kuda terus menerjang ke sana mengikuti bulim Tian Kiao. Bu Pangcu, tak perlu kelahi lagi marilah pergi, seru bulim Tian Kiao tertawa, di akhir abu sutun, sudah unggul di atas angin, tentu dengan gampang meninggalkan musuhnya, di luar taunya kenyataan justru tak sesuai dugaannya. Iwakang omong memang tidak seunggul bu sutun, namun kepandayan kera dia menggunakan tenaga dalam terlalu aneh, kedua gerakan tangannya mengandung kekuatan yang berlawanan saling mengisi dan bertautan sehingga pukulan bu sutun yang kuat seolah lengket, walau dia lebih unggul, namun untuk mengundurkan diri begitu saja menjadi sulit bagi dia. Cepat sekali Bu IIM Tian Kiao bertiga sudah menerjang ke ujung jalan, baru sekarang Tamsing berani menongol keluar pula dari gang sempit itu. Busu berwok yang tertutup keroboh itu masih belum mampu merangkak bangun, lekas Tamsing memberi perintah kepada anak buahnya untuk menggotonginya bangun serta minta maaf kepadanya. Sementara Tamsing bawa sepuluhan wisu merubung maju hendak mengerubut dan menangkap bu sutun, tapi tiga tombak di sekitar gelanggang seakan dilecuti gelombang angin lesus yang ditimbulkan dari pukulan bu sutun dan omong. Maka para wisu anak buah Tamsing ing terjungkal sung sang sumbel tak mampu mendekat. Pada waktu yang sama, tampak pula sepuluhan busu mongol berada di jalan raya, satu di antara yang terdepan berpangkat lebih tinggi membentak. Kurang ajar, kalian bangsa nuohen berani mengeroyok duta kita, kalau tidak dibunuh, memangnya kalian tidak tahu kelihayan kita. Ternyata dilihatnya busu berwok sedang ditarik dari atas tanah dilihatnya pula Serdadu Kim bersenjata lengkap mengerjangkian kemari, maka di akhirah pasukan Kim mengeroyok duta mereka. Perayawakan busu berwok ini besar dan tinggi beratnya laksana seekor lembu maka dua orang Serdadu Kim dengan susah payah baru mampu memapahnya berduduk tulang rusuk busu berwok patah dua, darah bertepesan mengotori badannya tak heran perwira mongol itu salah paham. Dua busu mongol memburu datang, tanpa bicara mereka geraki golok melengkung, dua Serdadu Kim yang sedang papah busu berwok seketika ditusuknya mampus, karena tertutup hiat sonia, busu berwok hanya mengeluarkan suara aneh dari mulut. Melihat busu mongol main bunuh, Serdadu Kim segera lari menyingkir menyelamatkan diri. Seorang busu mongol lagi baru lari ke arah umum yang sedang berhantam dengan busutun, namun dia pun terpental jungkir balik oleh damparan angin pukulan sampai muka lecet kepala bocor. Keruan bertambah murka perwira mongol itu, kebetulan seekor kuda Serdadu Kim yang terluka oleh tusukan pedang tohong liang menjadi binal dan mencak menerjang ke arah perwira mongol ini, sekali raih dan pegang perwira ini angkat penunggangnya terus diayun melingkar serta dilempar ke arah busutun. Mendengar deru angin kencang, tanpa menoleh busutun sudah tahu adanya sebuah benda berat yang menindih ke arahnya dengan daya terjang yang besar sekali. Tapi busutun tidak berkelit dalam hati dia malah bersorak girang berbareng kekuatan Kim Kong yang dia tambah menggembur umong. Biang lemparan bola manusia dengan telak menumbuk punggung busutun, busutun menggerung ketas, meminjam daya terjangan bola manusia ini, ditambah kekuatan pukulannya sendiri. Keruan umong dipukul jungkir balik dan terbanting tiga tombak jauhnya. Begitu umong dipukul roboh, lekas sekali busutun sudah menerjang ke depan Serdadu Kim, yang dibuat bola lempar menggeletak hancur di jalan raya, melihat busutun terkena lemparannya malah bisa merobohkan umong, kini masih berlari secepat angin lagi, tak terasa perwira Mongol itu menjerit kaget dengan melomong. Kiranya perwira Mongol ini adalah murid terbesar Chun Seng Hoatong bernama Huhan Xia, ilmu silatnya paling tinggi di antara lima murid Chun Seng Hoatong, kali ini dialah yang diutus menjadi duta oleh Timu Jan untuk mengadakan perundingan perdamaian dengan negeri Kim, sekaligus hendak pamer kepandayan dan menunjukkan orang gagah di negeri musuh dengan kepandayan silat mereka yang hebat. Mundur, bentak Huhan Xia, dari tangan dua busu Mongol yang memapah sutenya uji baru dia tahu kalau sutenya ini tertutup hiat Chunya. Tutupkan bulim Tian Kiao yang tunggal cukup berat. Huhan Xia tidak tahu kera bagaimana membebaskan tutupkan sutenya, terpaksa diagunakan tenaga dalam mengusap dan memijat uji setelah kerja keras baru dia berhasil menolongnya sudah tentu uji tersiksa setengah mati, Huhan Xia sendiri pun gemerobios keringatnya. Pucat pias muka Tem Seng, tersipu dia melompat turun serta maju menghampiri dengan kebat kebit, katanya. Siang Kuan Tem Seng, atas perintah raja menyambut dengan hormat kedatangan para duta dari Mongol. Oh jadi kalian menyambut kedatangan ku ujar Huhan Xia. Waktu itu Umong sudah merangkak bangun dan menghampiri dengan tertatih, segera dia memberi penjelasan Huhan Xia gelak. Segera dia minta maaf setelah mengadakan basa-basi ala kadarnya, mereka pun berangkat menuju ke kota raja. Kini marilah kita ikuti Bu Sutun, sekaligus dia berlari keluar kota dilihatnya Bu Lim Tian Kiyo dan Toheng Liang suami istri menunggunya di pinggir jalan tengah mengobrol melihat kedatangannya Toheng Liang memapak serta memberi hormat. Sapanya. Tentunya Bu Pangcu sudah tidak mengenalku, dalam pertempuran J.C.O.K.I. dua tahun yana lalu, dari kejauhan aku saksikan Bu Pangcu membunuh Wan Yan Liang, tak nyana hari ini bisa bertemu di sini, Siaw Te Toheng Liang, guruku adalah. Dari ilmu silat yang dimainkan Toheng tadi, gurumu tentu Teng Wan Chiampual, nama besar Toheng sudah lama ku dengar nona ini adalah. Inilah istriku, Sung Kiao Ji, putrinya Song Kim Kong, Toheng Liang menjelaskan. Kalau begitu kita akan bukan orang luar, kemana tujuan kalian tanya Bu Sutun? Kami baru saja kembali dari Tai Toh hendak pulang ke Kilian San, Sahut Toheng Liang. Kalian baru pulang dari Tai Toh, ada berita baru apa yang kalian dapatkan di sana tanya Bu Sutun. Karena Wan Yan Tiang Chi dan Tem Tuhiong harus menyambut kedatangan para duta dari Mongol, maka gerakan militer terhadap laskar rakyat di Kilian San terpaksa ditunda 10 hari atau setengah bulan lagi. Situasi ini lebih menguntungkan kita, ujar Bu Sutun, kita bisa bersiap lebih matang, orang Mongol yang kita temui barusan, kemungkinan datang bersama duta Mongol. Itu setiba di Tai Toh kebetulan kita bisa melihat keramaian. Ada sebuah berita lain, kemungkinan ada sangkut pautnya dengan kaipang kalian, demikian kata Toheng Liang lebih lanjut. Mengenai soal apa tanya Bu Sutun. Dengan alasan perlu dipajang dan dibersihkan, maka selama beberapa hari ini di Tai Toh diadakan rahasia menangkapi orang jebel secara besaran. Oh, sampah pun pengemis minta sedekah juga dilarang dan dikurung. Agaknya sengaja mau menghadapi pihak kaipang kita, maka tanpa alasan yang kuat tak pandang bulu mereka main tangkap. Bagus, setiba aku di Tai Toh, aku harus menghadapinya secara terbuka. Toheng Liang tertawa, ujarnya, kalian berkepandayan tinggi, bernyali besar, namun bahaya selalu mengintip demi keselamatan dan supaya hati, aku ingin memberikan sekedar mainan yang mungkin berguna untuk perjalanan kalian kali ini, lalu dia keluarkan dua lembar kedok muka tipis yang warnanya mirip kulit manusia. Lucu dan menyenangkan juga mainanmu ini, ujar bulim Tian Kiao tertawa, bersama busutun mereka lantas memakainya lalu berhadapan saling pandang, melihat muka orang sama berubah, keduanya bergelak tawa, setelah mengucapkan terima kasih, dengan tetap mengenakan kedok muka ini mereka berpamitan dan berpisah, langsung menuju ke Tai Toh. Langkah mereka teramat cepat, sebelum berjasa Tem Siing yang menyambut Duta Mongol tiba di kota raja mereka sudah mendahului masuk ibu kota penjaga kota memang tidak kenal lagi kepada bulim Tian Kiao. Mereka mencampurkan diri di dalam rombongan kaum pedagang tanpa mendapat halangan atau pemeriksaan. Sepuluh tahun busutun pernah tinggal di Tai Toh, maka seluk-beluk kota ini sudah dikenalnya baik sekali setelah makan di sebuah restoran, mereka melancong pula di pasar malam, kira kentongan ketiga, orang yang lalu lalang di jalan ampun semakin sedikit barulah busutun ajak bulim Tian Kiao menuju ke cabang Kaipang yang ada di Tai Toh. Markas cabang Kaipang di Tai Toh berada di sebelah utara Tian Tem, jauh berada di luar kota, Tian Tem adalah tempat di mana raja mengadakan sembahyangan kepada Tian yang berkuasa sekelilingnya di pagari hutan lebat, jarang penduduk yang tinggal di sekitar sini. Kaipang membeli sebuah gedung bobrok yang sudah tidak dihuni orang sebagai alamat markas cabang, tiga yang cu yang berkuasa muncul dengan menyamar sebagai hartawan basar, maka sepuluhan tahun lamanya, masyarakat Tai Toh tiada yang tahu bila gedung yang semula bobrok dan kini dihuni tiga hartawan besar ini adalah markas cabang Kaipang di Tai Toh. Tengah mereka mengayun langkai tiba didengarnya di gerombolan pohon sana ada tiga kali tepukan tangan di susul dua bayangan orang muncul, orang yang jalan di depan juga bertepuk ringan tiga kali. Dari dalam hutan segera terdengar orang berkata, orang sendiri maka kedua orang ini lantas menuju ke sana. Bu Sutun berbisik, gelegatnya kurang beres, biar aku mencobanya, maka dia pun bertepuk tiga kali, bayangan orang dalam hutan segera muncul seraya membaik tiga kali tepukan, katanya, silakan masuk. Tapi Bu Sutun tidak langsung pergi malah menghampiri orang itu, tanyanya. Bagaimana tugas yang harus diselesaikan? Orang itu menjawab, hanya dua pengemis yang lolos. Kosian Sing dan orang kita sudah ada di dalam. Baik, biar aku pun masuki kau tunggu di sini sebentar, secara tak terduga mendadak Bu Sutun menutupnya roboh. Siapakah di atanya Bu Lim Tian Kiao? Belum diketahui sahut Bu Sutun. Agaknya cabang kita di sini disergap oleh cakar Garuda. Mereka kembangkan ginkang, tanpa bersuara masuk ke pekarangan, tampak dalam taman dan di atas genteng ada bayangan puluhan orang, Bu Sutun berdua menyergap datang, dengan serangan kilat satu persatu mereka ditutup hiat sonia hingga tak berkutik lagi. Tem Heng, tolong kau periksa bagian luar, adakah yang lolos? Aku akan tengok keadaan dalam, ujar Bu Sutun secara diam. Bu Sutun masuk ke ruang pendopo, terasa bau wangi merangsang hidung, badan lemas semangat lumpuh rasanya, Bu Sutun yang berpengalaman tahu itulah bau wangi obat dius yang menidurkan setiap orang yang mengendusnya. Iwakang Bu Sutun tinggi, sekali dia empos napas dan salurkan hawa murni, rasa muat dan kantuk seketika lenyap. Lalu dengan kedua kaki bergelantung di payon dia mengintip ke dalam pendopo lewat lubang jendela. Sinar lilin terang-benderang laksana siang hari, di ruang pendopo ada puluhan murid kaipang yang tangannya tertelikung diikat kencang, semuanya mengunjuk muka gusar dan melotot satu di antaranya berjubah sutra setengah umur. Bu Sutun kenal baik orang ini, adalah ketua cabang kaipang di Taitoh ini, yaitu kisan dua perwira kim berjaga di ambang pintu, seorang laki tinggi kurus tampak sedang mengompes keterangan kisan omong kosong, terdengar kisan mendamrat, siapa percaya obrolan setanmu. Laki tinggi kumis gelak, katanya, kau kira aku menipu kau. Coba pikir, kalau bukan orangmu yang memberi laporan kepadaku, dari mana aku bisa tahu alamat kalian di sini? Kau ingin tahu siapa musuh dalam selimut ini? Siapa bentak kisan siapa lagi kalau bukan Bu Sutun, Pangcu kalian? Terkejut Bu Sutun, batinnya, Mato'aha tidak kubunuh kiranya mendatangkan bencana bagi kaipang kita, baik, coba ku dengar dulu bagaimana kunyuk ini memfitnah aku. Kiranya laki tinggi kurus ini bukan lain adalah Toa Suheng Mato'aha, yaitu Koin Hwi. Tentu Mato'aha yang membocorkan alamat cabang kaipang di Taitoh ini kepada Koin Hwi yang sudah jadi antek kerajaan kim. Omong kosong, walau Bu Sutun tidak becus, tanggung dia takkan sudi menyerah kepada penjajah kim. Koin Hwi tertawa lebar, katanya. Jangan dikatakan menyerah, tujuannya adalah membunuh pinjam golok orang lain. Bu Sutun menjabat Pangcu, kenapa dia harus pinjam golok membunuh orang omongan setanmu ini? Memangnya mau menipu aku? Kiaulau tau, kau ini pura pikun atau memang sudah linglung? Kalau Bu Sutun tidak melenyapkan jiwamu, memangnya dia bisa tenang menduduk, jabatan Pangcu. Persetan umpama Bu Sutun mengandung maksud jahat hendak membunuhku pinjam tanganmu, tapi kenapa kau memberit tau kepadaku? Terus terang aku tidak senang melihat sepak terjang Bu Sutun, maka ku beri kelonggaran kepadamu, asalka suka tunduk kepadaku. Apa yang kau inginkan dari aku? Tulislah sepucuk surat, serahkan pula medali kebesaranmu kepadaku. Apa yang harus kutulis? Seluruh cabang Kaipang di daerah utara hanya tunduk kepadamu, tulislah sebuah perintah kepada mereka, suruh semua murid kantong lima ke atas mengundurkan diri ke selatan sungai Huangho. Diam Bu Sutun mengumpat dalam hati, pikirnya, tipu daya yang keji, maklumlah bila murid Kaipang kantong lima ke atas mengundurkan diri ke selatan Huangho, semua cabang Kaipang di daerah utara menjadi kosong tanpa pimpinan yang dapat diandalkan itu berarti suatu kehanjuran sebelum mereka sempat menentang penjajahan kerajaan Kim. Kisan tertawa dingin, jengeknya, kalau kau punya hubungan kental dengan Bu Sutun, kenapa tidak kau minta dia saja yang mengeluarkan perintahnya itu? Terus terang, apa yang ku lakukan hari ini adalah kehendaknya juga, soalnya diakwatir seluruh cabang Kaipang daerah utara tidak mau tunduk akan perintahnya, di samping dia tidak mau sembarangan memberi perintah atas jabatan pangcunya yang baru. Apa benar semua ini keinginan Bu Sutun? Supaya murid Kaipang daerah utara tunduk kepadanya, Bu Sutun harus kumpulkan murid kantong lima ke atas, sekaligus membatasi gerak-gerik mereka, demikian pula pimpinan cabang berbagai tempat dia pun bisa menggantikan dengan yang baru menurut pilihannya. Kau sudah mengerti sekarang? Inilah kera dia membersihkan Kaipang dari Anasir yang menentang kebijaksanaannya. Membersihkan Kaipang apa, ini jelas menyerah kepada penjajah kerajaan Kim, apapun obrolanmu, aku tidak percaya Bu Sutun sampai berbuat sejauh itu. Terserah kau mau percaya begitulah kenyataannya, jangan lupa bahwa Bu Sutun pernah menjadi gilingkun selama sepuluhan tahun, sedikit banyak dia ada kenalan dengan pejabat tinggi dari kerajaan Kim yang berintrik dengan dia, sekaligus untuk memperkokoh kedudukan pangcunya sekarang. Kau tunduk tidak akan perintahnya, tulislah surat itu. Seorang laki lebih baik mati daripada dihina, peduli maksud Bu Sutun atau keinginanmu sendiri, aku tidak mau tulis. Kau salah, jangan kau anggap kau sudah menyerah dan menjual jiwa bagi seluruh murid Kaipang, yang benar kau boleh membonceng akan muslihat ini untuk mendapat kebebasan, pimpinlah seluruh murid Kaipang daerah utara membuat perhitungan dengan Bu Sutun, gugurkan kedudukan pangcu, bukankah melampiaskan penasaran hatimu selama ini? Kalau kau tidak mau melaksanakan Bu Sutun, Tun sendirikan bisa membocorkan rahasia cabang Kaipang daerah utara kepada kerajaan sehingga satu persatu mereka gampang ditumpas. Aku tidak percaya, kecuali Bu Sutun sendiri kemari dan bicara langsung kepadaku. Bu Sutun tidak berada di Taitoh, umpama ada di sini masakah dia sudi bicara langsing dengan kau demikian kata Koinhawi dengan gelap. Belum lenyap ku mandang tawanya, sekonyong sebuah hardikan keras laksana guntur menggelegar memutus gelap tawanya. Orang Sibu ada di sini, sekali hantam diahancurkan daun jendela terus menerjang masuk. Belum orangnya tiba pukulannya sudah dilontarkan begitu hebat Bik Hong Chiang pukulannya, sampai Kohawi terdampar sempoyongan ke belakang. Belum lagi kaki Bu Sutun menyentuh lantai, dua jago koseng gilin kun yang berjaga di pintu menubruk tiba, dua batang golok besar serempak membabat kakinya. Kedua kaki Bu Sutun menendang tenggolok besar salah seorang busu terpental terbang, tapi alas sepatu Bu Sutun terpapas sobek oleh tabasan golok yang lain, untung tidak terluka apa. Keruan keduanya sama kaget dan gerakan mereka menjadi kalang kabut, sehingga golok kedua ini ikut menjelat lepas dari tangan kebentur golok pertama yang hampir mengetuk kepalanya. Tapi busu yang didapati sudah terlanjur maju, sekalian dia ayun kaki menendang selangkang Bu Sutun, ternyata jurus Lian Hoan Tui busu ini cukup lumayan, baru saja kaki kiri ditarik, kaki kawan sudah menendang pula. Tangan kiri Bu Sutun menabas, berbareng ke pelantangan kanan menghantam, alas sepatu yang dilembari lapisan besi dari busu ini telah kena hantam. Walau dia terhitung jagoan kosan dalam gilimkun, namun mana dia kuat melawan pukulan dasyat Bu Sutun, kalau kepalan Bu Sutun hanya merasa perih pedas, sebaliknya kaki busu itu tergenjot patah, dengan menjerit kesakitan seperti babi disembelih, dia berguling di lantai. Lekas busu kedua menubruk maju, sigap sekali Bu Sutun tiba memutar badan seraya geraki kedua tangan, nyata gerakan busu ini juga cekatan, bagian atas badan tidak bergerak, namun langkah kakinya sudah ganti posisi secara tak terduga serangan Bu Sutun berhasil dialuputkan. Bu Sutun merangsak kembali dengan jotosan, kekuatannya laksana kapak raksasa membelah gunung. Busu itu dipaksa melintangkan tangan menangkis, sampai telapak tangannya hancur, nyata kekuatan jotosan Bu Sutun yang tertangkis teramat besar, jarinya masih tempat menyerempet dagu orang, sampai tulangnya copot dan kulitnya lecet. Busu ini pun roboh terjungkal dengan luka yang lebih parah dari kawannya. Di saat Bu Sutun merobohkan kedua busu ini, di sana Ko In Hwi baru berhasil kendalikan badan. Dari kejauhan kembali Bu Sutun memukul, sudah tentu Ko In Hwi tidak berani melawannya tersipu. Dia bertelit terus melompat keluar dari jendela. Bu Sutun rangkap dua jari terus menggaris, betapa besar tenaga jarinya setajam pisau tali urat sapi yang mengikat Kisan dengan mudah dia putuskan. Bu Pangcu, lekas kejar musuh, seru Kisan. Biar aku lepas belenggu teman, menghadapi kenyataan ini, Kisan tahu bahwa Bu Sutun difitnah oleh musuh, Ginkang. Ko In Hwi teramat bagus, Bu Lim Tian Kiao yang berjaga di luar pun tak sempat mencegatnya. Lari kemana, teriaknya gusar, sekenanya dia meraih batu lalu dijentik dengan kelandayan Tem Chi Sintong mengincar punggung orang. Mendengar samberan angin tajam dan kuat, lekas Ko In Hwi keluarkan potlotnya menangkis ke belakang. Terang batu itu pecah berhamburan namun kekuatannya belum lenyap, Remukan batu tetap mengenai Ko In Hwi, cuma tidak mengenai Hiat Sonia, langkahnya saja yang sempoyongan hampir terperosok jatuh. Cepat sekali Bu Lim Tian Kiao sudah menyusul tiba bagai terbang, Bu Sutun pun kebetulan memburu keluar, mereka mencegat Ko In Hwi dari dua jurusan. Keruan Ko In Hwi mengeluh dalam hati, jelas dia tidak akan bisa lolos, Untung detik yang gawat itu didengarnya gerakan orang banyak berlompatan, tampak serombongan orang melompat naik ke atas pagar tembok terus masuk ke dalam taman, malam itu gelap gulita, sehingga kelihatan bayangan tidak jelas siapa saja rombongan orang banyak ini. Begitu melompat masuk orang itu lantas menghamburkan senjata rahasia. Karena diadang oleh serangan senjata rahasia ini, langkah Bu Lim Tian Kiao Rada terlambat Ko In Hwi keburu tiba di bawah tembok, walau terkena sambitan sebutir Tilihan Chu, namun lukanya tidak berat sesosok bayangan segera menubruk ke arahnya seraya membentak. Siapa kau namun gerakan Ko In Hwi secepat angin, sigap sekali dia tutup dulu Hiat Tu Orang, sekali tekan di pundak orang, pinjam telaga menggunakan tenaga di samping dorong badan orang, sekaligus dia melompat terbang melewati tembok. Rombongan penyatron ini ada puluhan orang, dua orang segera memburu datang menolong teman, sementara yang lain segera berpencar membundar, tahu Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiao sudah terkepung oleh mereka. Sudah tentu hamburan senjata rahasia itu tiada yang melukai Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiao, waktu dia melihat jelas, kiranya mereka adalah orang yang memakai baju kotor dan banyak tambalan tak ubahnya kaum pengemis. Satu di antara pengemis yang tertua membentak yang lari biarkan pergi, cakar alap yang ada di dalam. Taman ini, semua ringkus. Kalian salah, seru Bu Lim Tian Kiao, kami bukan cakar alap. Siapa kau bentak pengemis tua? Aku tem ih tiong aku datang bersama pangcu kalian, tem ih tiong, bukankah kau pangeran kerajaan Kim? Untuk apa kau kemari salah seseorang, seorang lain? Menambahkan, pangcu apa? Bu Sutun keparat itu masih ada muka berani kemari menemui kami. Bu Sutun tampil ke depan, serunya lantang. Ciu dan pang Suheng, inilah aku kalian jangan salah paham. Kiranya rombongan pengemis ini dipimpin oleh wakil kedua cabang Taitoh, yaitu Ciu Kan dan pang SWI, beruntung mereka berhasil lolos sebelum terbius oleh obat wangi koin HWI. Dalam waktu singkat mereka berhasil mengumpulkan puluhan jago kosenkaipang terus meluruk balik hendak memberi pertolongan kepada kawan. Belum sempat Bu Sutun memberi penjelasan, Ciu Kan sudah membentak pula. Bu Sutun, kau berintrik dengan penjajah, masih setimpal kau menjadi pangcu. Hayo bekuk dia, puluhan jago kaitpang serempak menubruk maju. Bu Sutun keluarkan pak kau panghiti yang lalu diputar satu lingkaran memukul mundur murid kaitpang yang menyerbu seraya berteriak. Kalian tak pandang aku, memangnya tidak mengenal pentung ini. Ciu dan pang adalah murid hiti yang lho demikian pula kisan yang tertawan, sudah tentu mereka kenal pentung gurunya, lekas Ciu Kan memberi aba. Tahan sebentar coba dengar apa yang hendak dia katakan. Ciu Suheng dan pang Suheng tidak usah khawatir, kecuali orang Shiko yang barusan lari itu, semua cakar alap yang meluruk kemari sudah kita bekuk seluruhnya, beberapa murid kaitpang memang sudah menggeledah taman itu, mereka temukan busu negeri kim yang roboh tak berkutik itu. Sudah tentu Ciu dan pang bisa membedakan gaya tutukan ajaran silat perguruan sendiri, tanpa bu Sutun membeli penjelasan lebih lanjut, mereka tidak banyak bicara lagi. Maaf pangcu, memang kita yang keliru menyalahkan pangcu. Tanda petik, tipu yang digunakan musuh hamat keji, untung aku kebetulan kemari dan membongkarmu selihatnya. Kalian tidak akan disalahkan syukurlah sekarang sudah aman, mari kita tengok keadaan kita cu. Kisan sudah membuka belenggu murid kaipang yang tertawan di ruang pendopo, tingkat kepandaian murid kaipang ini rada rendah, setelah menyedot obat dius walau belenggu sudah dibuka mereka masih terkulai lemas tak. Mampu bergerak maka Bu Lim Tian Kiyo keluarkan pi isiatan pemberian Liu Guancong untuk menolong mereka. Bu Sutun berkata, tempat ini sudah diketahui musuh, malam ini juga kita harus hijrah ke lain tempat. Adakah tempat lain yang cocok untuk menggantikan kedudukan cabang sementara? Pemimpin Huhut Sidi Saisan adalah teman baikku, boleh sembunyi sementara waktu di sana, langkah selanjutnya bisa kita rundingkan di sana pula. Maka Bu Sutun lantas menjelaskan maksud kedatangannya, tak lupa dia beritahu juga akan berita kematian Hitian Lo kepada muridnya. Kisan beramai berduka dan menangis, tersipu mereka terima tongkat gurunya terus menyembah tiga kali katanya. Tanpa pesan guru, kita pun akan patuh dan tunduk akan perintah Pang Chu. Memangnya aku kemari ingin berunding dengan Suheng bertiga, ujar Bu Sutun. Pang Chu tak usah sungkan, ada pesan apa silakan katakan saja, kata Kisan dulu Pang kita ada tiga peraturan larangan, pertama tidak boleh jadi tentara, kedua tidak boleh jadi berandal atau perampok, ketiga melarang murid kait Pang secara pribadi mengikat hubungan dengan kaum Lok Lim. Tiga larangan ini adalah atas usul Cu Tan Ho bangsa tua itu, kini pejabat Pang Chu sudah ganti, kau punya hak untuk mengubah atau menghapus larangan ini, demikian ujar Kisan hal ini sudah gamblang. Ketiga larangan itu hanyalah muslihat Cu Tan Ho yang hendak memencilkan Kaipang, supaya murid Kaipang tidak terjun ke barisan Laskar Rakyat melawan Kerajaan Kim, kini larangan ini sudah ku hapus, harap. Ki Suheng bantu memberi penjelasan kepada seluruh cabang di lima Provinsi Utara. Murid Kaipang sedang ditangkapi pemerintah, maka kita harus bergabung dengan kaum kesatria di seluruh jagad untuk menentangnya, kebetulan Pang Chu menghapus larangan yang mencocoki citaku. Besok juga akan ku utus orang menyampaikan perintah Pang Chu. Kabarnya Kerajaan Kim hendak kerahkan pasukan besar menggempur Kilian San, apa maksud Pang Chu hendak kerahkan kekuatan kita untuk bantu Yalu Ho An Ih melawan negeri Kim? Betul, ujar Bu Sutun, lalu dia jelaskan langkah yang sudah dia tetapkan, sambungnya. Kalau Ki Suheng bisa pergi bersamaku. Memangnya aku tak bisa tinggal di Taitoh lagi, kebetulan bisa keluar miliat dunia luar, cuma tugas penting di sini harus diatur dan diselaikan, mungkin dua-tiga hari lagi baru bisa berangkat. Kapan Pang Chu bisa kemari? Mumpung kumpul, berilah kesempatan murid kita berhadapan dengan kau. Bu Sutun memperhitungkan waktunya, tinggal dua-tiga hari lagi tidak akan mengganggu rencana menepati janji dengan Hang Le Moli di Tianlong. Maka dia terima baik permintaan kisan malam itu juga mereka mengundurkan diri dengan mengosongkan gedung besar ini, pindah ke Huhut Si. Huhut Si terletak di bawah kaki Saisan, 40 li di luar kota. Kuil kuno ini dibangun pada dinasti Tong, di dalam kuil terdapat patung Buddha yang bergaya rebah terbuat dari kayu cendana, maka kuil ini dinamakan Huhut Si, kuil Buddha tidur. Ketua Huhut Si adalah Su Hong Siang Jin sahabat tua dari Xiang Gun Yang, ekspangcu terdahulu atau guru Bu Sutun, keruan Su Hong Siang Jin kegirangan menerima kedatangan Bu Sutun, dia berjanji akan membantu sekuat tenaga. Beruntun dua hari Bu Sutun sibuk memberi komando dan petunjuk penting untuk menyelesaikan tugas dalam Kaipang, Bu Lim Tian Kiao orang luar, maka dia menjadi tak punya kerja, malam itu saking iseng, bulan purnama lagi maka seorang diri dia keluar dari kuil menikmati pemandangan gunung di malam hari. Di belakang Huhut Si terdapat sebuah tempat sepi yang tersembunyi dinamakan selokan kenari, karena letaknya terhimpit di antara dua puncak gunung yang sempit, di alamnya tumbuh subur pohon kenari. Sebuah sungai kecil berliku melintasi selokan gunung ini sepanjang jalan entah betapa banyak macam jenis kembang liar di alam pegunungan yang mekar semerbaki batu gunung. Di sini pun bentuknya aneh-aneh, ada yang mirip harimau, singa, biruang atau makhluk aneh lainnya, ada pula yang berbentuk seperti alat senjata, pedang, golok, tombak dan lain. Di bawah pancaran sinar rembulan yang memerak maka pemandangan malam biselokan kenari ini luar biasa indah, elok dan seram. Seorang diri Bu Lim Tian Kiao terus manjat ke puncak gunung, Selepas mata memandang, alam semesta dapat dijelajahinya dengan jelas, seolah dirinya terbang di antara gunung gemunung. Jauh di sebelah timur sana kebesaran kota Taitoh ibu kota kerajaan Kim bertengger, maka timbulah berbagai perasaan yang tak terlukiskan oleh kata dalam benaknya. Di saat pikiran Bu Lim Tian Kiao timbul tenggelam memikirkan nasib rakyat jelata yang selalu ketimpa malang peperangan, tiba didengarnya seseorang senandung dengan suara lantang bersemangat. Yang dibawakan adalah syair ciptaan, pujang jali padijaman Tong Kiao, makna syair yang dibawakan dalam. Senandung ini kebetulan cocok dengan apa yang menjadikan kepekatan pikiran Bu Lim Tian Kiao sekarang. Sekilasnya melongot, waktu dia berpaling, Dilihatnya seorang pemuda berusia tahun 2017-an tengah turun dari lareng gunung diseberang, Bu Lim Tian Kiao melenggong di luar dugaan. Di dalam prasangkanya, orang yang membawakan senandung gagah semangat ini sedikitnya sudah berusia 30-an lebih. Terdengar pemuda itu tengah menggumam seorang diri, beberapa hari ini dikurung ayah untuk membaca buku. Melulu, entah pelajaran guru menjadi terbengkalai tidak. Biarlah ku coba kekuatan pergelangan tanganku, sekenanya dia jemput dua butir batu, dengan gaya timpukan liusing kangwat, motor mengejar rembulan, dia lontar kedua batu itu. Di tengah angkasa kedua batu timpukannya beradu dan piar keduanya hancur lebur menjadi debu beterbangan dihembus angin. Kembali Bu Lim Tian Kiao kaget, namun kagum juga akan kekuatan si pemuda yang bisa pukul batu menjadi bubuk di tengah angkasa, kalau iwekang yang dimilikinya belum mencapai taraf tertentu jelas tidak mungkin dilakukan apalagi main timpuk di malam hari, namun dua batu bisa saling kejar dan bertumbukan dengan tepat, betapa tinggi kepandayan si pemuda ini, terutama kepandayan menimpuk senjata rahasia sudah mencapai tingkat kelas 1. Dari semaksana menerobos keluar seekor menjangan kecil, agaknya binatang cilik ini terkejut karena suara benturan batu yang hancur tadi pemuda itu tertawa. Sebetulnya aku tidak ingin berburu namun kau kebentur di tanganku, nan jangan salahkan aku, kembali dia jemput dua butir batu. Gaya timpukannya kali ini lebih menakjubkan lagi, jauh berbeda dengan cana timpukan pertama tadi, kedua batu kini dia timpukan bersama, namun kecepatan luncuran kedua batu ini berlainan batu pertama melesat mendahului kedepun menjangan, tapi tiba putar mempundar terus membalik, batu kedua pun menyusul tiba, jadi dari depan dan belakang kedua batu ini menggencet menjangan cilik sehingga dia takkan mamcu menyingkir. Bu Lim Tian Kiao tersenyum, katanya, kenapa harus melukai menjangan cilik yang tidak berdosa sembari bicara dengan Tem Chi Sintong jarinya menjentik, dia timpukan sebutir batu. Bu Lim Tian Kiao berdiri di seberang, maka kebetulan jentikan batunya mengenai batu pertama si pemuda sudah tentu batu yang terbentur ini kehilangan sasaran, di udara memblok dengan lingkaran membundar ke atas, dan telak sekali menyongsong batu kedua timpukan si pemuda. Kedua batu hancur lebur, namun batu timpukan Bu Lim Tian Kiao tidak kurang suatu apa, setelah melesat beberapa jauh lagi baru melayang jatuh. Bu Lim Tian Kiao unjukkan diri terus menyongsong ke depan, keruan pemuda itu kaget, tanyanya, siapa kau hampir berbareng Bu Lim Tian Kiao juga bertanya, siapa kau? Sorot metusi pemuda penuh tanda tanya dan curiga, katanya, apakah tatsu bangsa nuchen? Bu Lim Tian Kiao mengenakan pakaian lama yang dulu sering dipakai waktu masih berada di istana, jarang orang asing berada di gunung ini, maka si pemuda mengajukan pertanyaannya, soalnya dia curiga bahwa Bu Lim Tian Kiao adalah cakar alap yang ditugaskan menyelidiki Huhut Si. Bu Lim Tian Kiao tertawa-tawa, katanya mengerut kening, benar, aku orang nuchen, tapi tidak semua orang. Nuchen musuh bangsa Han kalian, em, siapakah yang mengajarkan kepandaianmu tadi? Si pemuda mengejek sekali, katanya, kalau benar orang nuchen, tengah malam buta rata kau berada di sini, tentu tidak bermaksud baik. Hektometer, soal siapa yang mengajar kepandaianku peduli amat dengan kau. Melihat si pemuda bersikap bermusuhan terhadap dirinya Bu Lim Tian Kiao hanya tersenyum katanya. Tak mau jelaskan, ya sudah, aku mau pulang saja, berhenti, tiba si pemuda membentak. Lo, kenapa mau kemana kau? Kau tidak mau keurus, sebaliknya kau mengurus aku? Tapi biarlah ku terangkan, aku pergi ke Huhut Si. Si pemuda cabut pedang, bentaknya. Huhut Si mana boleh sebarang kau injak? Walau kepandaianku bukan tandinganmu, tetap akan ku tempur kau sampai titik darah penghabisan, habis bicara dia bersuit panjang, seret pedangnya terus menusuk Bu Lim Tian Kiao. Sengaja Bu Lim Tian Kiao ingin melihat kepandayan ilmu pedang pemuda ini, maka dia juga tidak memberi penjelasan, kedua tangan dia semunyikan di dalam lengan baju, sekali. Kebas dan menggulung, dia punahkan sejurus serangan si pemuda. Iwe Kang Bu Lim Tian Kiao sudah mencapai taraf tertinggi, benda apapun yang berada di tangannya besar manfaatnya untuk gaman dan perbawahnya pun hebat sekali. Dengan kebasan lengan bajunya ini dia pikir hendak mengguling lepas pedang pemuda, namun khawatir melukainya dia hanya kerahkan enam bagian tenaganya. Siapakah pemuda berilmu pedang lihai ini? Dapatkah Bu Sutun menolong murid Kei Pang yang ditawan kerajaan Kim? Kera bagaimana Bu Lim Tian Kiao pukul Lui Tai mengalahkan jago Mongol? Apakah wanyanti yang cikwat menghadapi murid Chun Seng Hoa Tong? Kalau sudah jodoh mau kemana ikutilah liku perkenalan Tiong Seng Hoa dan Seng Kean Pocu, aneh, lucu dan menyenangkan.